Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT, yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Pada kesempatan kali ini, kita akan menyimak sebuah kisah inspiratif tentang hidayah Allah yang datang kepada seorang wanita Perancis, yang menemukan keindahan Islam setelah orang tuanya menjadi ateis. Semoga kisah ini dapat memberikan kita pelajaran berharga dan menambah keimanan kita kepada Allah. Sahabat sekalian, dalam kehidupan ini, jalan hidayah Allah seringkali datang dengan cara yang tak terduga. Seorang wanita Perancis yang tumbuh di keluarga yang tidak mengenal Tuhan, justru menemukan cahaya Islam dalam kegelapan yang dihadapi. Bagaimana mungkin seseorang yang dibesarkan dalam keluarga ateis, bisa merasakan indahnya iman dan Islam? Mari kita simak kisah penuh makna ini, yang menunjukkan betapa besar kasih sayang Allah dalam memberikan hidayah kepada hambanya. Judul, Kisah wanita Perancis menemukan indahnya Islam setelah orang tua jadi ateis. Indahnya Islam ditemukan wanita Perancis ini sejak usianya masih remaja. Memiliki orang tua ateis, dia melakukan pencarian hingga jatuh hati pada agama Islam. Ini kisahnya. Wanita asal Perancis bernama Maria ini menjadi muhalaf ketika usianya hampir 15 tahun. Kini tinggal di Bandung, Maria yang lahir di Dion, Perancis mengaku memiliki orang tua yang awalnya beragama Katolik namun kemudian menjadi ateis. Ketika masih kecil, orangtuaku beragama Katolik sehingga mereka mendidik aku sebagai seorang Katolik sampai aku berusia 12 tahun. Ketika mereka meninggalkan agama Katolik dan menjadi ateis, adik-adikku mengikuti kepercayaan kedua orang tua, akan tetapi aku masih bingung. Beberapa bulan kemudian aku menemukan tetanggaku yang baru memeluk agama Islam, ungkap Maria dalam wawancara. Maria pun lebih lanjut menjelaskan prosesnya untuk menjadi muhalaf. Dia juga menceritakan apa yang mendorongnya untuk menjadi muhalaf. Ketika aku menemukan agama Islam, sekitar usia 12 atau 13 tahun, dua hal yang menarik bagiku tentang agama Islam adalah perspektif Islam tentang rasa hormat dan keluarga cinta, dan pertimbangan perempuan dalam Islam terutama melalui sosok Maria, Ibu Yesus. Aku kemudian menemukan banyak perempuan penting lainnya dalam Islam. Lalu aku belajar tentang dasar-dasar Islam sehari-hari, salam, wudhu, makanan, dan lainnya. Dan saat aku mulai membaca Al-Quran, aku menemukan bahwa Islam menyangkut di semua bidang kehidupan, sejarah, filsafat, linguistik, ilmu pengetahuan, kedokteran, dan lain-lain, jelas wanita 24 tahun itu. Maria merasa semakin dia belajar tentang Islam, keingin tahuannya pun semakin besar. Dan dia takjun karena Islam selalu memberikan solusi untuk pertanyaannya. Yang membuat aku selalu terkesan itu Islam adalah solusinya. Terutama karena solusi itu tidak terlalu jauh, tapi rasional. Akhirnya, aku memutuskan untuk mengucapkan syahadat dan mengikuti solat untuk pertama kalinya beberapa minggu sebelum aku berusia 15 tahun, kisah Maria yang kuliah di University of Burgundy, Dion, Perancis. Maria bersyukur, kedua orang tuanya mendukung keputusannya untuk memeluk agama Islam. Meski awalnya mereka memberikan respons negatif karena stigma buruk tentang Islam di Perancis. Kesulitan pertama sebagai mu'alaf adalah menghadapi penghakiman keluarga dan juga salah satu masyarakat yang menganggap Islam sebagai agama yang berbahaya. Sampai akhirnya keluarga ku menerima siapa aku yang sebenarnya, meskipun masih ada beberapa ketakutan didasarkan pada definisi mereka terhadap Islam, terangnya. Setelah menjadi mu'alaf, Maria mengaku pernah mendapatkan perlakuan kurang menyenangkan di Perancis. Beberapa temannya pun mengatakan padanya bahwa sulit menjadi seorang wanita muslim di Perancis. Islam adalah agama yang ditentang di Perancis dan di Barat pada umumnya. Jadi aku ingin segera belajar dan tinggal lalu bekerja di luar negeri, untuk menemukan tempat di mana aku akan bebas untuk menjadi muslim dan dihormati sebagai seorang wanita, atau bahkan menjadi seorang manusia, seperti orang lain, jelasnya. Pada akhirnya Maria menemukan tempat tinggal yang bisa membuatnya merasa nyaman sebagai muslim itu di Indonesia. Dia datang ke Indonesia, tepatnya kota Bandung sejak 2019 lalu. Keputusannya untuk tinggal di Indonesia ini juga didukung kedua orang tuanya. Orang tuaku saat ini membantuku secara finansial untuk melakukan perjalanan dan tinggal di Indonesia, mengetahui kesulitanku untuk hidup di Perancis sebagai seorang muslim. Bahkan jika mereka tidak percaya dalam Islam, aku berpikir mereka memilih untuk percaya pada keputusanku dan mendukung penuh, Alhamdulillah, ucap Maria penuh syukur. Itulah kisah perjalanan spiritual dari seorang Maria. Dari kisah ini, kita dapat mengambil beberapa hikmah penting. Pertama, hidayah Allah adalah anugerah yang bisa datang kepada siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Kedua, meskipun seseorang dibesarkan dalam lingkungan yang jauh dari agama, jika Allah menghendaki, mereka bisa mendapatkan hidayah dan menemukan jalan yang lurus. Ketiga, kisah ini mengajarkan kita untuk selalu bersyukur atas nikmat Islam yang Allah berikan kepada kita dan senantiasa berdoa agar hidayahnya tetap terjaga dalam hati kita. Allahuaklam bisawaf. Alhamdulillah, kita telah menyimak kisah yang mengharukan dan penuh inspirasi tentang bagaimana hidayah Allah datang kepada siapa saja yang dikehendakinya. Semoga kisah ini memperkuat keimanan kita dan mendorong kita untuk selalu mencari ridu Allah dalam setiap langkah kita. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar lebih banyak lagi kisah inspiratif yang bisa kami bagikan. Semoga Allah senantiasa membimbing kita di jalan yang lurus. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!